Si jubah hitam melihat si Feng, yang hendak menerobos, tiba-tiba membuka matanya. Dia tidak menerobos. Si jubah hitam bertanya pada si Feng dengan bingung, kamu seharusnya bisa menerobos ke alam berikutnya. Mengapa kamu berhenti? Butuh terlalu banyak waktu bagiku untuk menerobos. Aku akan menerobos nanti ketika aku punya waktu, jawab si Feng. Dia memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris, jadi dia harus melalui kesengsaraan guntur untuk menerobos. Berbeda dengan terobosan orang biasa. Saat si Feng berbicara, dia melihat sosok di kepala ular kuning tidak jauh dari sana. Si Feng merasakan bahwa setelah istirahat yang lama, luka dan energi Huoyu hampir pulih. Jika itu adalah seorang seniman bela diri biasa, tingkat cedera itu, terutama energi di tubuhnya, akan benar-benar habis. Mustahil baginya untuk pulih dalam waktu sesingkat itu. Namun, Huoyu pulih begitu cepat. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa selain fisiknya yang luar biasa, dia pasti memiliki harta karun atau ramuan misterius. Pria ini, bagaimanapun, dia adalah putra suci dari tanah suci api kuno. Tidak aneh baginya memiliki harta karun. Si Feng, yang sedang duduk bersila di bawah pohon api, tiba-tiba bergerak dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri dengan bangga di atas kepala ular kuning di depan Huoyu. Huoyu masih berbaring tengkurap. Merasakan kedatangan Si Feng, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatapnya, Kamu. Huoyu melontarkan kata, Kamu, pada Si Feng. Namun, dari cara dia memandang Si Feng, dapat dilihat bahwa dia sangat takut pada Si Feng. Dia bahkan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Rasa sakit karena jiwanya terkoyak, rasa sakit karena terpotong-potong, perasaan menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian, adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Ini, Pria ini menggunakan metode yang begitu kejam padanya. Ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh iblis gila. Apa, apakah Anda masih tidak yakin dengan saya? Si Feng sekali lagi menatap Huoyu dengan cibiran di wajahnya saat dia dengan dingin berkata kepada Huoyu. Mendengar ini, Huoyu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Tidak, tidak, saya yakin. Tampaknya Huoyu sangat takut padanya. Dia tahu betul apa yang akan terjadi padanya jika dia membuat iblis ini tidak bahagia lagi. Iblis, ini. Jika ada obat penyesalan, Huoyu benar-benar tidak ingin menyinggung perasaannya lagi. Jika memungkinkan, Huoyu tidak ingin mengalami kepedihan jiwanya yang terkoyak lagi. Mulai sekarang, kamu adalah pelayan Ben Sao. Perintah Ben Sao adalah segalanya bagimu. Si Feng berkata pada Huoyu dengan bangga. Dipahami. Saya mengerti. Mas, pada saat ini, meskipun Huoyu tidak mau dan tidak mau, dia masih berseru dengan gemetar, guru. Statusnya mulia, kekuatannya kuat, dan bakatnya tak tertandingi. Namun, dia sebenarnya menyebut demigod bintang satu sebagai tuannya. Tapi jika dia tidak berteriak. Melihat Huoyu secara bertahap menjadi patuh, Si Feng menganggup puas. Lalu, Si Feng berkata kepada Huoyu. Mulai sekarang, kamu harus berdoa agar kamu berguna bagi Ben Sao. Jika kamu tidak berguna bagi Ben Sao, Ben Sao secara alami akan membunuhmu. Membunuh Samsung Demigod Master akan membawa banyak manfaat bagi Ben Sao. Saya. Saya mengerti. Huoyu akhirnya menjawab dengan jujur. Tepat pada saat ini, hati Si Feng bergerak, dan dia serta ular berkepala empat di bawahnya berkedip dengan cahaya merah darah yang cemerlang. Namun, tidak hanya Si Feng, tetapi juga si jubah hitam, yang berada di bawah pohon api, bersinar dengan cahaya berdarah. Ketika cahaya berdarah menghilang, mereka menghilang dari ruang tablet batu darah. Di negeri api, ular berkepala empat, Si Feng, si jubah hitam, dan Huoyu muncul kembali. Saat ini, mereka merasakan negeri api lagi. Si Feng bertanya pada Huoyu, apakah tidak ada makhluk hidup lain di negeri api ini? Negeri api ini sebenarnya adalah jalur antara gua keputusasaan api tingkat pertama dan kedua. Jawab Huoyu. Pada saat ini, Huoyu berdiri dan berdiri di atas kepala ular kuning bersama Si Feng dan si jubah hitam. Jadi itu hanya bagiannya saja. Pantas saja, Si Feng tiba-tiba mengerti setelah mendengar kata-kata Huoyu. Awalnya dia merasa aneh. Mereka ditekan ke alam Marsial Sein di tingkat pertama. Semakin sering mereka bertarung, semakin banyak monster berapi yang mereka temui. Tapi di sini sangat sepi dan tidak ada bahaya. Apakah kamu sudah memasuki gua keputusasaan api tingkat kedua? Si Feng bertanya lagi pada Huoyu. Ya saya punya. Tapi tidak lama kemudian, saya keluar. Huoyu menjawab dengan jujur, ketika saya memasuki lantai dua, ada orang kuat yang mengenakan baju besi api di pintu masuk. Setelah melihatnya, saya segera mundur dari lantai dua. Oh, bahkan kamu merasa seseorang yang kuat telah memasuki level kedua. Si Feng bergumam. Jika orang itu lebih kuat dari Huoyu, seberapa kuatkah wilayah orang itu? Alam demigod bintang empat. Alam demigod bintang lima. Atau bahkan lebih tinggi. Berapa hari yang lalu kamu bertemu orang itu di tingkat kedua? Si Feng bertanya lagi. Sekitar lima hari yang lalu. Saya tidak tahu detailnya. Tidak ada hari di negeri api ini. Jawab Huoyu lagi. Lima hari, Si Feng bergumam dan menganggup pelan. Lalu dia berkata kepada Huoyu, Ayo pergi. Anda yang memimpin. Ayo naik ke tingkat kedua. Oh, jawab Huoyu. Sosoknya melintas dan menghilang, lalu muncul di kehampaan di depan ular berkepala empat. Kemudian, dengan Huoyu memimpin, ular berkepala empat dan Si Feng mengikuti di belakangnya, mereka terbang menuju gua keputus asaan api tingkat kedua. Tidak lama kemudian, dinding api seperti air terjun muncul di depan mereka, menghalangi jalan Si Feng dan yang lainnya. Dilihat dari bawah, dinding api ini tampak seperti dinding api raksasa yang mengjulang ke langit, menghubungkan langit yang berkobar dan bumi. Huoyu, yang memimpin jalan, tiba-tiba berhenti dan berkata dengan acuh-ta'acuh, setelah tembok api di depan kita, ada gua api. Setelah melewati gua api, kita akan mencapai gua keputus asaan api tingkat kedua. Oh, mendengar kata-kata Huoyu, Si Feng berkata dengan lembut, oh, dia tidak menyangka level kedua begitu tersembunyi. Huoyu pasti menghabiskan banyak usaha untuk menemukan pintu masuk ke tingkat kedua. Tanpa Huoyu yang memimpin, Si Feng harus membuang waktu jika dia ingin memasuki level berikutnya di negeri api ini. Kalau begitu ayo pergi, mata Si Feng masih tertuju ke depannya saat dia berbicara. 1082 Si Feng, yang berdiri dengan bangga di punggung ular berkepala empat, merasakan kobaran api yang berkobar ke arahnya saat ular berkepala empat melintas ke dinding api yang mengjulang tinggi. Tubuh Si Feng segera meletus dengan petir hitam yang mengamuk untuk melindungi tubuh fisiknya, menghalangi amukan api di luar petir hitam. Si Jubah Hitam mengaktifkan kekuatan pesilat setengah dewa bintang duanya, dan sebuah kekuatan tak kasat mata muncul di sekelilingnya, menahan kobaran api. Tubuh mereka melintasi lautan api yang mengamuk, dan lautan api tidak dapat membakar mereka sama sekali. Segera, ular berkepala empat memimpin Si Feng dan Si Jubah Hitam melewati lautan api. Mereka langsung memasuki gua api yang besar dan luas. Bahkan ular besar berkepala empat raksasa itu seperti seekor burung yang memasuki gua yang menyala-nyala, belum lagi Si Feng dan yang lainnya. Jelas sekali betapa luasnya gua yang menyala-nyala ini. Di dalam gua besar, kobaran api masih menyala. Si Feng dan yang lainnya baru saja bergegas keluar dari lautan api, dan sekarang mereka berada di lautan api ini. Si Feng, yang telah berubah menjadi petir hitam, telah mengetahui dari Huoyu bahwa ruang api ini hanyalah sebuah lorong yang menghubungkan gua keputus asaan api tingkat pertama dan kedua. Namun, persepsi jiwa Si Feng selalu berpusat di sekelilingnya, menyapu ke segala arah. Secara bertahap, pusaran api besar muncul di depan Si Feng dan yang lainnya. Huoyu, yang terbang di depan, berhenti lagi di depan pusaran api yang besar. Pusaran api ini tampaknya merupakan pintu masuk sebenarnya ke tingkat kedua. Melihat pusaran api yang sangat besar, Si Feng memanipulasi ular berkepala empat di bawahnya untuk terus terbang ke depan. Dalam sekejap mata, ular berkepala empat bergegas ke pusaran api bersama Si Feng dan Si Jubah Hitam. Hanya Huoyu, putra suci tanah api suci, yang tersisa di sini. Dia berdiri dengan bangga di depan pusaran api, dan wajahnya penuh kebencian saat dia menatap pusaran api di depannya. Tapi segera setelah itu, ekspresi Huoyu berubah drastis, dan ketakutan yang luar biasa muncul di wajahnya. Dia sudah merasakan peringatan yang datang dari lubuk jiwanya. Huoyu tidak berani lalai. Dia bergegas ke pusaran api di depannya dan bergegas ke lapisan kedua gua kepunahan api. Mengaum, 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 mengaum. Di negeri yang juga terbakar lautan api, auman binatang buas terdengar satu demi satu. Raungan itu datang dari ular berkepala empat di bawah Si Feng. Keempat kepala ular berkepala empat itu terus membuka mulutnya, memperlihatkan ekspresi ganas saat mereka meraum dengan marah. Api merah, badai kuning, es biru langit, dan kilat ungu terus-menerus dimuntahkan dari mulut keempat ular tersebut. Begitu Si Feng memasuki lapisan kedua gua kepunahan api, segerombolan monster api melonjak ke arahnya. Ada lebih dari seratus monster yang menyala-nyala, masing-masing memancarkan aura yang kuat dan panas. Di antara monster-monster yang menyala-nyala ini, level terendah berada di alam Raja Orde ke-9, sedangkan yang paling kuat berada di alam Demigod bintang 2. Ada monster yang berbentuk seperti trenggiling besar yang menyala-nyala, dan wilayah kekuasaannya telah mencapai alam pesilat setengah Dewa Samsung. Di bawah energi kuat yang dimuntahkan oleh ular berkepala empat, monster-monster yang menyala itu melonjak maju satu demi satu. Mereka bisa terbakar abis oleh api merah, tersedot ke dalam badai kuning, membeku menjadi es, atau langsung diledakkan oleh petir ungu yang dahsyat. Si Feng menemukan bahwa monster yang menyala-nyala ini tampak seperti makhluk api yang hidup, tetapi setelah dibunuh oleh ular berkepala empat, mereka tidak memiliki jiwa, juga tidak menghasilkan kekuatan kematian. Tak perlu dikatakan lagi, setelah monster api ini mati, apinya langsung padam, sehingga tidak ada setengah tetes darah pun. Pada saat ini, sosok merah muncul di atas kepala ular kuning itu. Itu adalah Huoyu, yang mengenakan pakaian perang berwarna merah. Melihat Huoyu, ekspresi Si Feng menjadi dingin. Dia menoleh ke arahnya dan berkata, kamu melihat Ben Sao masuk, namun kamu tidak mengikutinya. Apakah kamu ingin mati? Saat berbicara dengan Huoyu, Si Feng mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Merasakan niat membunuh dingin yang dipancarkan Si Feng, tubuh Huoyu bergetar, dan dia segera teringat akan rasa sakit jiwanya yang terkoyak. Huoyu buru-buru berkata kepada Si Feng, maaf, guru. Saya salah. Mohon maafkan saya. Agar tidak menderita rasa sakit yang luar biasa lagi, Huoyu mengungkapkan ekspresi penyesalan dan berkata kepada Si Feng. Melihat Huoyu yang penuh penyesalan, ekspresi dingin Si Feng semakin meredah. Namun, nada suara Si Feng masih dingin, ini yang terakhir kalinya. Lain kali, saya akan membuat Anda memahami konsekuensi dari ketidaktaatan Ben Sao. Aku tidak akan melakukannya. Sama sekali tidak, Huoyu buru-buru menjawab. Ledakan. Saat ini, ledakan dahsyat terdengar dari depan. Ekor ular berkepala empat itu bersinar dengan cahaya empat warna yang cemerlang, dan ia telah bertabrakan dengan trenggiling api raksasa. Namun serangan ekor ular empat warna tersebut merupakan serangan gabungan dari empat ular. Itu sebanding dengan serangan habis-habisan Huoyu menggunakan Samsung Demi God Battle Skill. Di bawah serangan ganas dari ekor ular empat warna, flaming trenggiling jelas bukan tandingannya dan terlempar terbang. Pada saat ini, Si Feng menunjuk ke arah trenggiling berapi dengan tangan kanannya dan berkata kepada Huoyu, Pergilah dan bunuh dia. Ya, menguasai. Awalnya, ketika dia mendengar bahwa iblis tidak akan menyiksanya, Huoyu perlahan menghela nafas lega di dalam hatinya. Sekarang setelah dia mendengar perintah iblis, Huoyu tidak berani lalai. Sosoknya bersinar dan dia dengan cepat bergerak maju. Pada saat ini, tubuh Huoyu terbakar dengan amukan api. Kemanapun dia lewat, monster api yang menghalangi jalannya dibakar habis oleh amukan api di tubuhnya. Dengan gerakan cepat Huoyu, dia dengan cepat sampai di depan flaming pangolin. Tubuh Huoyu yang bergerak cepat berhenti, sebelum tubuhnya muncul. Setelah itu, semua energi api di tubuhnya berkumpul di tangan kanannya, sebelum dia dengan keras meninju kepala trenggiling api di depannya. Pukulan Huoyu adalah Samsung Demi-God Battle Skill. Dapat dikatakan bahwa serangan terkuat Huoyu telah diluncurkan. Kekuatan pukulan ini tidak dapat dihentikan. Pukulan Huoyu mengenai dahi flaming pangolin. Mengaum, raungan marah yang terdengar seperti kesakitan yang luar biasa keluar dari mulut flaming trenggiling. Segera setelah itu, tubuh besar flaming trenggiling yang menyala-nyala itu runtuh dan berubah menjadi puluhan ribu bola api yang tersebar di tanah. Di antara puluhan ribu bola api, terdapat kristal mirip api seukuran kepala manusia. Itu memancarkan cahaya api yang terang dan sangat menarik perhatian. 1083 Samsung Demi-God Flaming Pangolin diledakan menjadi ribuan bola api oleh pukulan Huoyu. Di antara mereka, ada kristal seperti api yang memancarkan cahaya api yang menyelaukan. Huoyu segera merasakan energi murni yang terkandung dalam flaming kristal ketika dia melihatnya. Batu ilahi yang menyala, Huoyu tiba-tiba berseru. Lalu, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Huoyu tiba di Flaming Divine Rock dalam sekejap mata. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih Flaming Divine Rock di tangannya, merasakan kekuatan api yang membakar di dalamnya. Flaming Divine Rock adalah batu bermutu tertinggi yang diproduksi di tempat yang sangat panas. Itu bisa membuat pesilat setengah dewa Samsung Huoyu, orang suci dari tanah suci api, begitu ekstasi muncul di wajahnya. Orang dapat mengetahui betapa berharga dan langkanya batu ini. Inferno Godstone mengandung kekuatan api yang padat dan murni. Bagi Firi Desiree yang mengolah api, itu jelas merupakan harta karun yang langka dan unik. Dia tidak menyangka bahwa setelah membunuh Samsung Demi God Flaming Pangolin, Flaming Divine Rock akan muncul. Namun, setelah Huoyu terkejut, dia segera menyadari situasinya saat ini. Dia berbalik dan menatap, Iblis, itu. Seperti yang diharapkan, mendesah, Huoyu menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia melihat bahwa, Iblis, itu masih menatapnya. Sepertinya dia telah memperhatikan Flaming Divine Rock sejak tadi. Tampaknya mustahil baginya untuk memiliki Flaming Divine Rock. Orang serakah sialan. Akulah yang membunuh monster ini, jadi batu ilahi Inferno ini seharusnya menjadi milikku. Ah! Huoyu meraum di dalam hatinya, penuh kengganan dan ketidakberdayaan. Tangan kirinya mengepal penuh kebencian. Dia tidak menyangka bahwa dirinya akan direduksi menjadi seperti itu. Sosok Huoyu melintas dan menghilang. Dia dengan cepat bergerak menuju Si Feng dan ular berkepala empat. Mengaum, 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 mengaum. Trenggiling berapi telah hancur. Di bawah serangan kekerasan ular berkepala empat, Trenggiling berapi dihancurkan satu demi satu. Menguasai, pada ular kuning itu, sosok merah melintas di depan Si Feng. Itu adalah Huoyu hui, mengenakan pakaian perang merah. Kemudian, hati Huoyu dipenuhi dengan kengganan dan ketidakberdayaan. Dia menyerahkan batu dewa Inferno kepada Si Feng. Tangan kirinya mengepal semakin erat. Hati Huoyu dipenuhi dengan keluhan saat dia menyerahkan batu ilahi Inferno. Memikirkan statusnya, dia sebenarnya harus menyerahkan jarahan yang dia dapat dari membunuh monster kepada orang ini. Si Feng mengulurkan tangannya dan meraih batu api ilahi seukuran kepala yang diserahkan Huoyu. Merasakan kekuatan api di dalamnya, dia menganggup ke arah Huoyu dengan ekspresi puas dan berkata, Bagus. Harta karun tipe api ini tidak buruk. Ben Sao akan mengingat kontribusi Anda kali ini dan mengikuti Ben Sao di masa depan. Selama Anda tulus bekerja untuk Ben Sao, Ben Sao tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Huoyu langsung mengabaikan kata-kata, Iblis ini. Jika kamu tidak mau memperlakukanku dengan tidak adil, berikan aku batu dewa Inferno. Berikan padaku. Tentu saja, Huoyu hanya berani mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya dan mengeluh di dalam hatinya. Wajahnya masih sangat jujur. Dia menjawab si Feng, Ya, Tuan, saya akan melakukannya. Sayang, pria berjubah hitam di sampingnya menghela nafas pelan ketika dia melihat jenius terkenal dari Benua Wastelen berubah menjadi orang yang patuh dan patuh. Untuk dapat mengubah keajaiban menjadi seperti itu, orang ini memang cukup mampu. Di bawah serangan kuat ular berkepala empat, monster Trenggiling berapi semuanya musnah. Si Feng tidak mendapatkan apapun selain batu dewa Inferno yang dijatuhkan oleh Trenggiling berapi. Batu dewa Inferno telah ditempatkan di cincin penyimpanan Si Feng. Si Feng memang cukup puas bisa mendapatkan batu api ilahi. Saat ini, dia masih memiliki urat demonik lotus yang belum dia gunakan, mutiara kuning, dan batu api ilahi. Dia telah melakukan banyak persiapan untuk kemajuannya dari demigod bintang 2 menjadi demigod bintang 3. Kekuatan jiwa Si Feng telah menyebar ke segala arah di tanah api. Kemudian, dia menggunakan pikirannya. Mengaum. Ular berkepala empat di bawahnya sekali lagi mengeluarkan serangkaian raungan marah. Di bawah komando Si Feng, ia menyerang ke depan dengan kecepatan tinggi. Tidak lama setelah ular berkepala empat itu keluar, gelombang monster Trenggiling api lainnya menyerbu dari segala arah. Si Feng telah merasakan monster-monster Flaming Trenggiling ini. Wajah Si Feng masih tenang. Tingkat budidaya tertinggi monster Trenggiling api ini hanya berada di alam demigod bintang 2. Ular berkepala empat itu lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Di dalam mulut ular berkepala empat, empat kekuatan dahsyat sudah mengembun. Mata Si Feng masih menatap ke depan. Dia bertanya kepada Huoyu, yang berada di sampingnya, apakah kamu juga memasuki gua api dari suku Yan? Ya, Huoyu menganggup dan menjawab dengan jujur ketika dia mendengar pertanyaan Si Feng. Kemudian, untuk membuat Si Feng lebih puas dengan jawabannya, dia berkata, untuk mencapai alam demigod bintang 4, aku telah berlatih di luar. Beberapa waktu yang lalu, aku memasuki hutan belantara besar Gunung Luo dan mendengarnya ada tempat berbahaya yang disebut Gua Api, jadi aku datang untuk melihatnya. Setelah mendengar kata-kata Huoyu, Si Feng menganggup pelan. Mengaum, 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 mengaum. Ular berkepala empat itu masih mengaum dengan marah. Di ruang di mana Si Feng dan yang lainnya berada, semakin banyak monster Flaming Pangolin berkumpul. Untuk sesaat, ruangan menjadi sangat kacau. Kalian menyerang bersama-sama. Kami akan meningkatkan kecepatan kami. Si Feng berkata pada Huoyu dengan nada memerintah. Ketika Huoyu mendengar perintah Si Feng, meskipun itu sangat kasar dan tidak nyaman untuk didengar. Seolah-olah Si Feng sedang memerintahkan petarung yang lebih rendah, Huoyu tidak punya pilihan selain menjawab, Setelah menjawab, sosok Huoyu melintas lagi, dan dia melesat ke arah Trenggiling berapi di depannya. Segera, Huoyu bergabung dalam pertempuran. Dia terus-menerus melancarkan serangan Flaming Pangolin yang ganas untuk membunuh monster Flaming Pangolin. Ular berkepala empat itu memimpin Si Feng dan Si Jubah Hitam maju dengan kecepatan tinggi sambil menghalau monster Trenggiling api yang menghalangi mereka. Pada saat ini, kekuatan jiwa Si Feng tiba-tiba merasakan Samsung Demigod Realm Flaming Trenggiling di sebelah kanannya. Berdasarkan posisi mereka saat ini, mereka bisa saja menghindari Flaming Trenggiling sepenuhnya. Namun, memikirkan Flaming Trenggiling yang diaperoleh sebelumnya, Si Feng buru-buru mengendalikan ular berkepala empat itu untuk membunuh Flaming Trenggiling di sebelah kanannya. 1084 Dalam kelompok monster yang menyala-nyala, Huoyu terus-menerus melancarkan serangan kekerasan, membombardir monster yang menyala itu satu per satu. Pada saat ini, Huoyu telah melampiaskan semua keluhan dan kemarahan di hatinya pada monster yang menyala-nyala ini. Melihat monster-monster ini, Huoyu merasa seolah-olah dia telah melihat iblis. Huoyu meninju dengan keras, seolah-olah dia telah membunuh iblis. Kemudian dia akan membunuh kerabat iblis, dan semua orang yang berhubungan dengan iblis. Membunuh Pada saat ini, mata Huoyu memerah karena membunuh monster yang menyala-nyala. Tinjunya terus-menerus membombardir monster. Api yang berkobar terus-menerus keluar dari tubuhnya, berkobar ke segala arah dan membakar monster yang menyala satu demi satu. Tapi saat ini, Huoyu mendengar perintah lagi, ke kanan. Mendengar suara yang familiar dan sangat kasar di telinga Huoyu, Huoyu perlahan sadar kembali. Lalu dia menyerang ke kanan. Ah! Membunuh! 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 Bergerak ke kanan, Si Feng segera melihat monster api berukuran humanoid namun sangat besar muncul di depannya. Mengaum! 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 Merasakan mendekatnya ular berkepala empat, Si Feng, dan yang lainnya, raksasa yang menyala-nyala itu, meskipun memiliki bentuk humanoid, meraum seperti binatang raksasa. Ia mengepalkan tinju besarnya yang menyala-nyala dan meninju ke arah Si Feng dan ular berkepala empat di bawahnya. Mengaum! Pada saat ini, ular berkepala empat juga meraum dengan marah. Ekor ular empat warna di bawah tubuhnya kembali bersinar dengan lingkaran cahaya empat warna yang cerah. Tiba-tiba ia bergoyang dan mengayun ke arah tinju raksasa yang menyala-nyala itu. Bang! Mengaum! Tabrakan hebat dari kekuatan kekerasan menyebabkan suara gemuruh yang keras. Kemudian, raksasa yang menyala-nyala itu meraum lagi. Di bawah kekuatan yang kuat dari ekor ular empat warna, ia dikirim terbang oleh ekor ular empat warna yang bersinar dengan cahaya empat warna, seperti tren giling berapi. Meskipun raksasa api ini adalah monster api dari alam pesilat setengah Dewa Bintang 3 yang kuat, serangan kekuatan penuh ular berkepala empat itu sebanding dengan ahli alam pesilat setengah Dewa Bintang 3 yang menggunakan keterampilan pertempuran pesilat setengah Dewa Bintang 3. Ambil contoh si Feng. Saat itu, ketika dia masih menjadi kaisar Bintang 9, dia telah mengembangkan keterampilan pertempuran pesilat setengah Dewa Bintang 1, pedang pembunuh Void, dan mampu bertarung melawan pesilat setengah Dewa Bintang 1. Setelah si Feng menjadi demigot Bintang 1, dia bisa dengan mudah membunuh demigot dengan pedang Voidnya. Setelah raksasa api dikirim terbang, energi dari ekor ular empat warna mengembun sekali lagi dan mengejar raksasa api. Pada saat ini, ekor ular empat warna tiba-tiba menusuk jantung raksasa api itu seperti pedang terbang. Mengaum, raungan yang sangat mengamuk keluar dari mulut raksasa api itu. Kemudian, tubuh besar raksasa api tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi ribuan bola api. Itu sangat indah dan padat, bertaburan. Pada saat ini, kekuatan jiwa si Feng telah terkondensasi menjadi kristal api seukuran kepala. Itu adalah Batu Dewa Inferno yang lain. Batu Dewa Inferno memancarkan nyala api yang terang. Sepertinya Batu Dewa Inferno ini hanya bisa diperoleh dengan membunuh monster api demigot Samsung. Si Feng bergumam sambil mengangkat kepalanya dan menatap Batu Dewa Inferno. Sekarang Samsung Demigot Flame Giant juga telah menjatuhkan Inferno Godstone ini. Si Feng tidak ingin melepaskan negeri api ini dan Samsung Demigot Flame Monsters. Pada saat ini, ekor ular empat warna itu berguling ke langit dan melilit Batu Dewa Inferno. Lalu, perlahan turun. Ekor ular melilit Batu Dewa Inferno dan mendarat di depan si Feng. Si Feng mengulurkan tangan dan meraih Batu Dewa Inferno di tangannya. Lalu, dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat ini, mungkin karena kehancuran raksasa api, atau mungkin karena mereka sangat terkejut dengan kekuatan ular berkepala empat dan Huoyu, monster api di ruang ini mulai mundur dengan cepat. Segera, mereka mulai mundur seperti air pasang. Ha, Huoyu meraung marah. Api yang mengamuk sekali lagi keluar dari tubuhnya. Seperti gelombang api yang mengepul, mereka dengan cepat menyapu gelombang flembis yang mundur dan dengan cepat menelan dan menghancurkan gelombang flembis. Api dahsyat yang keluar dari tubuh Huoyu perlahan menghilang, dan sosok Huoyu muncul kembali. Saat ini, pandangan Huoyu terfokus pada Iblis itu. Huoyu baru saja melihat bahwa hewan peliharaan roh ular berkepala empat di bawah Iblis itu telah membunuh raksasa api dan menjatuhkan batu Dewa Inferno lainnya. Dan batu Dewa Inferno itu telah diambil lagi oleh Iblis itu. Egois. Kamu benar-benar terlalu egois. Sekarang kamu memiliki dua batu Dewa Inferno, kamu sebenarnya tidak mau memberiku satu. Seberapa sulit bagiku untuk membunuh monster di sini. Dan kamu sebenarnya. Huoyu menyesal karena dia tidak memasuki level kedua sebelumnya. Jika dia memasuki level kedua, mungkin dia akan menemukan Inferno Godstone milik monster Samsung Demi-God itu. Mungkin dia akan memiliki banyak batu Dewa Inferno sekarang. Jika dia memasuki level kedua lebih awal, mungkin dia tidak akan bertemu dengan Iblis ini. Dia masih akan bebas sekarang, dan dia akan tetap menjadi putra suci dari tanah suci api. Saat Huoyu menyesal, dia juga merasakan kebencian di hatinya. Itu semua adalah kesalahan orang yang mengenakan armor perang yang menyala-nyala itu. Dari semua tempat, dia harus berada di pintu masuk gua itu. Ketika dia melihatnya, dia buru-buru keluar dari tingkat kedua dan kembali keterowongan, menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi seperti itu sekarang. Binatang, binatang buas, ini semua salahmu. Jika suatu hari, ketika aku, Huoyu, bertemu denganmu lagi ketika aku menjadi kuat, aku pasti akan memberimu pelajaran. Huoyu berkata dengan penuh kebencian di dalam hatinya lagi, membenci orang kuat yang mengenakan baju perang yang menyala-nyala itu. Lalu, sosok Huoyu melintas dan menghilang. Si Feng menyaksikan sekelompok monster yang menyala-nyala mundur. Tempat ini tiba-tiba menjadi kosong. Kekuatan jiwanya sekali lagi menyebar ke segala arah. Setelah mendapatkan dua batu dewa Inferno, Si Feng sekali lagi mulai mencari monster api tingkat demigot Samsung. Pada saat ini, sosok Huoyu melintas di samping Si Feng. Huoyu telah kembali. Si Feng sekali lagi mengendalikan ular berkepala empat itu dan mulai bergerak maju. Kemajuan Si Feng saat ini relatif tanpa tujuan. Setelah memasuki dunia api yang aneh dan luas ini, mereka tidak tahu di mana pintu masuk ke tingkat berikutnya atau apakah ada tingkat berikutnya. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk menjelajah. Sementara kekuatan jiwa Si Feng sedang mencari monster api tingkat Samsung demigot, dia tidak berani lengah. Tadi, dikatakan bahwa ini adalah dunia api yang asing. Sekarang, mereka telah bertemu dengan dua binatang api tingkat setengah dewa bintang tiga. Namun, siapa yang tahu jika ada binatang yang lebih kuat yang telah mencapai tingkat setengah dewa bintang empat, setengah dewa bintang lima, atau bahkan binatang yang lebih tinggi dan lebih kuat. Si Feng telah mengetahui dari Huoyu bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli yang mengenakan baju besi menyala di tanah api tingkat pertama, seseorang yang bahkan membuat jantung Si Feng berdebar. 1085. Anehnya, sejak ular berkepala empat menghancurkan raksasa api, semua monster api di area ini sepertinya menghilang secara misterius. Si Feng dan yang lainnya telah menjelajahi dunia api ini selama enam jam sejak awal. Selama enam jam ini, mereka bahkan tidak bertemu monster kecil, apalagi monster Samsung demigot realm yang selama ini dicari Si Feng. Si Feng menyebarkan kekuatan jiwanya ke segala arah, tapi dia tidak bisa merasakan satupun monster api. Apa yang sedang terjadi? Ada monster di mana-mana di sini, tapi sekarang, tidak ada satupun yang tersisa. Si Feng bergumam dengan bingung. Aneh sekali, si jubah hitam juga berkata saat ini. Melihat penampilannya saat ini, matanya yang tersembunyi di balik topi hitam sepertinya sedang berpatroli dan merasakan sekeliling. Pada saat ini, negeri api tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Itu sangat sepi sehingga tidak biasa. Saking sepinya hingga membuat hati seseorang menjadi panik. Pasti ada setan di balik ini. Mari kita berhati-hati dan bersiap menghadapi bahaya apapun yang mungkin datang kapan saja. Si Feng berkata pada si jubah hitam dan keinginan api. Oke, jubah hitam dan keinginan api menganggup pada saat yang sama dan menjawab. Pada saat ini, bahkan Fire Desiree, yang telah mencapai alam demigot Samsung, memasang ekspresi serius di wajahnya. Bahkan jika itu adalah monster yang kuat, jika mereka bisa melihatnya, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana menghadapinya. Namun, bahaya tak dikenal yang tidak dapat dilihat atau disentuh dan dapat muncul tiba-tiba kapan saja adalah hal yang paling sulit untuk diwaspadai. Dapat dikatakan bahwa tidak mungkin untuk mencegahnya. Untuk sesaat, monster api yang padat semuanya menghilang. Memang terlalu aneh. Seolah-olah mulut raksasa tak kasat mata telah terbuka dan menelan semua monster api. Ular berkepala empat memimpin si Feng, si jubah hitam, dan hasrat api melewati negeri api ini dengan kecepatan tinggi. Untuk sesaat, si Feng dan yang lainnya, yang waspada ke segala arah, tidak berbicara lagi. Di negeri api yang membara ini, suasananya menjadi sangat menindas. Mati, tiba-tiba, suara serak seperti katak terdengar di depan si Feng dan yang lainnya. Namun, suara serak ini terdengar seperti tangisan menyakitkan dari makhluk misterius tak dikenal. Ayo pergi dan lihat, kata si Feng. Saat si Feng selesai berbicara, tubuh besar ular berkepala empat melintas dengan cepat dan bergerak maju dalam kehampaan dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Mati. Dewa api, aku akan membawa puteraku kembali ke tanah dewa. Apakah kau akan menghentikanku? Di negeri api yang juga berkobar dengan ganas, di dalam kehampaan, seekor katak raksasa yang bersisi kemas dan bersinar dengan cahaya kemasan melayang di udara seperti gunung kecil. Di punggung katak emas raksasa, ada sosok perak yang bersinar dengan cahaya perak, mengeluarkan raungan dalam dari seorang pria parubaya. Di depan katak api raksasa dan sosok perak tersebut, terdapat retakan sepanjang sekitar 10 meter, seperti retakan kaca tipis. Menjadi, aura seorang pria, miliknya. Auranya seperti Flaming God of War. Jika si Feng ada di sini, dia pasti akan mengenali orang yang berdiri di atas katak raksasa itu. Itu adalah gadis dari suku Naga Piton, Xiaomi. Saat ini, Xiaomi masih bersisi perak. Dia menatap dingin pada pria yang dia sebut Dewa Api. Enyahlah. Mendengar perkataan Xiaomi, Dewa Api berteriak dengan dingin. Pedang Dewa Api milik Dewa Api, pedang Dewa Api yang menyala-nyala menebas Xiaomi dan katak api raksasa. Pedang Dewa Api menebas lautan api yang mengamuk. Ia menyapu kehampaan dan menyapu katak api raksasa dan Xiaomi. Bagus, Dewa Api, saya akan mengingat ini. Saat pasukan suku Dewa memasuki benua tingkat rendahmu, aku pasti akan datang dan membalas dendam padamu. Menghadapi lautan api yang mengamuk, suara Xiaomi masih sama dengan suara pria paruh bayi itu. Tepat pada saat ini, katak emas raksasa di bawahnya bersinar dengan cahaya keemasan yang sangat kuat. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang emas agung yang melonjak menuju amukan api yang menyapu. Ini, ini sangat kuat. Di kejauhan, sesosok tubuh besar muncul. Itu adalah ular berkepala empat. Tiba-tiba berhenti di kehampaan. Pada ular berkepala empat, Si Feng, Si Jubah Hitam, dan Huoyu memandang kemedan perang di depan mereka. Mereka memandangi lautan api yang mengamuk dan gelombang emas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun Huoyu juga mengembangkan kekuatan api dan juga melepaskan amukan api ketika dia menyerang, sebagai dewa sejati bintang tiga, amukan api yang dilepaskan tidak sebanding dengan kekuatan pedang yang telah ditebas oleh Raja Dewa Api. Tidak berlebihan jika membandingkan keduanya dengan tetesan air dan gelombang banjir. Di bawah kobaran api pedang Dewa Api, Si Feng dan yang lainnya tidak meragukan bahwa satu percikan pun dapat langsung membakar mereka bertiga dan ular berkepala empat di bawah mereka hingga mati. Dewa Api bisa dikatakan sebagai makhluk hidup paling kuat yang pernah dilihat Si Feng dalam hidupnya. Pedang yang dia tebas adalah serangan paling kuat yang pernah dilihat Si Feng dalam hidupnya. Apa? Tingkat kekuatan apa ini? Mungkinkah kekuatan ini adalah kekuatan Dewa Sejati yang legendaris? Si Feng berseru kaget saat dia menatap api yang berkobar. Segera, amukan api yang menyapu ke depan bertabrakan dengan keras dengan gelombang emas yang sama ganasnya. Meskipun Dewa Api Raksasa memancarkan aura yang kuat, ia masih kalah dengan Dewa Api. Api yang berkobar segera menelan gelombang emas dan terus menyapu ke arah Dewa Api Raksasa. Pada saat ini, Si Feng menemukan sosok mungil berdiri dengan bangga di atas Dewa Api Raksasa. Dia berseru lagi, itu dia. Jelas sekali, Si Feng mengenali bahwa orang itu adalah Xiaomi dari suku Nagapiton. Saat Si Feng berseru, Huoyu, yang berada di sampingnya, berseru dengan cara yang sama seperti Si Feng, itu dia. Hmm, siapa yang kamu kenal? Setelah mendengar seruan Huoyu, Si Feng menoleh dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi kemudian, Si Feng ingat bahwa Huoyu telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia telah melihat orang kuat mengenakan baju besi yang menyala-nyala di pintu masuk tingkat kedua. Itu pasti dia, Si Feng menoleh untuk melihat Dewa Api dan bergumam pelan. Orang yang kutemui di pintu masuk gua beberapa hari yang lalu adalah dia. Kata Huoyu. Namun, ketika Huoyu melihat Dewa Api lagi, wajahnya penuh kebencian. Ini semua salahnya. Ini semua salahnya. Jika dia tidak membuatku takut di pintu masuk gua, aku tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Mungkin aku sudah memiliki beberapa batu Dewa Api. 1086. Mati, 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 mati. Api yang berkobar dan dahsyat menelan katak emas raksasa dan Xiaomi. Sekali lagi, katak raksasa itu berteriak kesakitan. Jelas sekali bahwa tangisan seperti katak yang didengar Si Feng dari jauh dibuat oleh katak emas raksasa. Namun, meski katak raksasa itu menangis kesakitan, ia masih sangat kuat. Bahkan percikan sekecil apapun dari kobaran api sudah cukup untuk mengubah Si Feng dan yang lainnya menjadi abu. Namun, katak emas raksasa itu masih hidup di dalamnya. Huh, saat itu, dengusan marah seorang pria parubaya bergema di negeri api. Si Feng merasa dengusan marah itu familiar. Itu dibuat oleh pria yang merasuki Xiaomi dan mengaku sebagai ayahnya. Meskipun tubuh asliku tidak turun, itu lebih dari cukup untuk melindungi putraku dengan kekuatan Raja Dewa Api. Saat itu, suara berat pria parubaya itu terdengar lagi. Dan saat suara ini terdengar, di dalam lautan api yang kuat dan ganas, kekuatan lain yang sangat kuat melonjak ke langit. Saat kekuatan melonjak, wajah bermartabat Raja Dewa Api di depannya berubah. Dia mengerutkan kening dalam-dalam dan ekspresi muram muncul di wajahnya. Saat itu, pilar cahaya kemasan mengjulang ke langit dari lautan api yang mengamuk dan menyebar ke segala arah. Lautan api yang awalnya kuat dan ganas dengan cepat dibubarkan oleh cahaya kemasan pada saat ini. Aura itu. Itu adalah aura senjata Dewa Sejati. Saat itu, si Feng mendengar si jubah hitam di sampingnya berseru. Si jubah hitam pernah mendapatkan senjata Dewa Sejati berbentuk laba-laba hitam. Hari itu di Gunung Iblis Barbar, dia mengandalkan senjata Dewa Sejati untuk mengubah dunia dan memikat para binatang besar dan tujuh Dewa Setengah ke dalam formasi kuno. Meskipun senjata Dewa Sejati telah rusak, ia masih mempertahankan aura senjata Dewa Sejati. Oleh karena itu, si jubah hitam bisa merasakan pilar cahaya kemasan yang mengjulang ke langit. Benar, itu adalah aura senjata Dewa Sejati. Saat si jubah hitam selesai berbicara, suara Huoyu terdengar lagi. Mendengar suara Huoyu, si Feng dan si jubah hitam menoleh ke arahnya. Jubah hitam pernah mendapatkan senjata Dewa Sejati. Bagaimana Huoyu bisa melihat senjata Dewa Sejati sebelumnya? Namun, mereka segera mengingat identitas orang tersebut dan merasa lega. Huoyu berasal dari suaka api yang kuat dan kuno. Tidak mengherankan jika kekuatan kuno dan kuat seperti itu memiliki senjata Dewa Sejati. Fire-fire santuari, aku telah mendengar desas-desus bahwa mereka memiliki senjata ilahi api yang kuat. Adapun apa itu, saya tidak yakin, si jubah hitam berbicara kepada si Feng. Raja Dewa Api, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, biarkan anakku lewat. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. suara bermartabat terdengar sekali lagi dari medan perang di depan mereka. Pada saat itu, lautan api yang mengamuk yang telah ditebas oleh Raja Dewa Api menghilang tanpa jejak. Adapun pilar cahaya emas, juga menghilang. Sekali lagi, terungkap sosok katak emas raksasa dan Xiaomi. Namun, si Feng merasakan bahwa Xiaomi, yang berdiri dengan bangga di atas katak emas raksasa, tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tampaknya orang yang menggunakan tubuhnya untuk mengaktifkan senjata Dewa Sejati telah menyebabkan dia harus membayar mahal. Huh! Mendengar teriakan Xiaomi, Raja Dewa Api mendengus dengan dingin dan berkata, Aku, Raja Dewa Api, telah menjaga celah ruang ini selama bertahun-tahun. Aku tidak peduli dari mana asalmu atau kekuatan apa yang kamu miliki. Jika kamu mau melewati atau keluar dari celah luar angkasa, kamu harus melintasi mayatku. Ruang retak. Mendengar percakapan mereka berdua, si Feng berseru dalam hatinya. Baru saat itulah dia menyadari celah di belakang Raja Dewa Api. Orang yang merasuki Xiaomi mengatakan bahwa dia akan membawa Xiaomi kembali ke tanah mereka ketika mereka berada di suku Nagapiton. Mungkinkah retakan tersebut, yang oleh Raja Dewa Api disebut sebagai retakan luar angkasa, dapat mengarah ke daratan lain? Kalau begitu, dia bertanya-tanya apakah dia bisa melewati celah itu dan menuju ke tanah Tianheng. Si Feng berpikir dalam hatinya. Namun, Si Feng kemudian menggelengkan kepalanya dalam diam. Raja Dewa Api mengatakan bahwa dia telah menjaga celah ruang angkasa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang ingin melewati atau keluar dari celah luar angkasa harus melintasi mayatnya. Karena dia belum menjadi mayat, itu berarti tidak ada makhluk hidup yang berhasil melewati perlindungannya. Seberangi mayatnya, di Wastelenlen, tidak diketahui apakah ada makhluk hidup yang bisa melakukan itu. Adapun orang yang merasuki Xiaomi, meskipun dia memiliki senjata Dewa Sejati, tidak akan mudah baginya untuk mengaktifkannya untuk membunuh Raja Dewa Api. Kalau begitu aku akan melakukannya. Lalu aku akan melangkahi mayatmu yang rendahan itu. Bawa anakku kembali ke tanah Dewa. Saat itu, Xiaomi berteriak dengan dingin lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang panjang emas kuno muncul di tangannya. Dia mengarahkannya ke Raja Dewa Api di depannya. Tatapan Sifeng dan dua lainnya terfokus pada pedang panjang emas saat ini. Pedang panjang emas ini sangat aneh. Bila pedang itu ditutupi sisik emas yang lebat. Aura yang dikeluarkan oleh pedang panjang emas itu sama dengan pilar cahaya emas yang melonjak ke langit. Tampaknya pilar cahaya emas yang kuat telah diberikan oleh pedang panjang emas. Itu adalah pedang pertempuran Dewa Sejati. Pedang ini, itu pedang Dewa Sejati. Huoyu berseru dalam hatinya saat melihat pedang itu. Dia mulai menantikannya di dalam hatinya. Di medan perang, bisa dikatakan terjadi bentrokan antara yang kuat dan yang kuat. Masih belum diketahui siapa yang akan menang. Namun, ada hasil yang paling ingin dilihat Huoyu. Raja Dewa Api, orang aneh dengan sisik perak dan suara pria parubaya, atau katak emas raksasa. Akan lebih baik jika keduanya terluka dan terbunuh. Lalu pedang pertempuran Dewa Sejati. Armor Api yang mengaum. Pedang Api yang mengaum. Ini dot ini. Kemudian, Huoyu tiba-tiba bereaksi dan memikirkan situasinya saat ini. Jika keduanya terluka, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika dia ingin merebutnya, dia harus menyerahkannya kepada Iblis. Iblis itu. Huoyu mengepalkan tangan kanannya dan menoleh untuk melihat Iblis di sampingnya. Mati. Pada saat ini, Xiaomi mengeluarkan raungan marah, dan pedang pertempuran Dewa Sejati di tangannya tiba-tiba bergetar. Di depannya, tiba-tiba ada cahaya pedang emas pekat yang mengelilingi Raja Dewa Api. Dalam sekejap mata, dia dikelilingi. 1087. Puluhan ribu pancaran pedang emas, masing-masing memancarkan aura kuat dan niat membunuh, bergerak serentak menuju Kaisar Dewa Api. Api. Meledak. Kaisar Dewa Api mengeluarkan raungan yang sederhana dan keras. Pada saat yang sama, Kaisar Dewa Api mengarahkan pedang api mengaum ke langit. Pada saat ini, tubuh Kaisar Dewa Api menghasilkan ledakan api yang dahsyat. Ledakan dahsyat menyapu segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Puluhan ribu pancaran pedang emas bertabrakan dengan ledakan api. Untuk sesaat, medan perang di depan Sifeng dan yang lainnya menjadi sangat ganas dan kacau. Melihat ledakan dahsyat melanda segala arah, Sifeng buru-buru memanipulasi ular berkepala empat untuk mundur agar tidak terpengaruh. Ledakan api jauh lebih kuat dan lebih ganas daripada pedang api yang telah ditebas oleh Kaisar Dewa Api sebelumnya. Jika nanti ledakannya benar-benar menimbulkan malapetaka, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Ular berkepala empat terus mundur dengan cepat. Setelah berpindah jarak jauh dalam sekejap, tiba-tiba berhenti. Meskipun ular berkepala empat telah mundur dengan cepat, mata Sifeng dan yang lainnya masih tertuju pada medan perang yang penuh kekerasan. Ledakan api dari Kaisar Dewa Api menyapu ke segala arah. Pada saat ini, bahkan puluhan ribu pancaran pedang emas, yang awalnya dipenuhi dengan niat membunuh, menghilang tanpa jejak di bawah ledakan api. Ini adalah serangan terkuat yang dilancarkan Xiaomi dengan senjata Dewa Sejati. Menilai dari situasi saat ini, nampaknya Kaisar Dewa Api lebih unggul. Namun, Sifeng dan yang lainnya menyadari bahwa Xiaomi dan katak emas raksasa telah menghilang tanpa mereka sadari. Seolah-olah mereka tiba-tiba menguap dari negeri api. Bahkan dengan kekuatan jiwanya yang sensitif, Sifeng tidak bisa merasakannya. Sifeng tidak bisa merasakannya, tetapi Kaisar Dewa Api sudah merasakan kemana mereka pergi. Berdiri dengan bangga di tengah ledakan api, pedang ilahi api mengaum di tangannya menusuk ke atas dengan momentum menghancurkan langit. Seketika, seolah-olah gunung berapi meletus, kekuatan langit dan bumi yang tak tertandingi memenuhi udara. Aliran lava, yang sepertinya mampu membakar segalanya, mengalir deras seperti naga api. Huh, Raja Dewa Api, Anda ditakdirkan untuk tidak dapat menghentikan anak saya kembali ke Tanah Dewata. Haha, hahaha, pada saat ini, tawa keras, seolah-olah suatu rencana telah berhasil, terdengar di atas Dewa Api. Katak emas raksasa muncul di atas Raja Dewa Api dan lahar yang memancar. Selain katak emas, ada juga Xiaomi yang berdiri dengan bangga di punggung katak emas dengan pedang Dewa Emas di tangannya. Pada saat ini, wajah Xiaomi, yang ditutupi sisik perak, dipenuhi dengan senyuman dingin saat dia berkata, Pergilah, awan emas. Untuk membiarkan anakku kembali ke Tanah Para Dewa, kematianmu sangat berharga. Saat Xiaomi berbicara, dia mengayunkan pedang panjang emas di tangannya sekali lagi. Pilar besar cahaya pedang emas ditebas oleh Xiaomi dan diledakkan ke arah magma naga api. Ledakan, kedua kekuatan besar itu tiba-tiba bertabrakan, menyebabkan ruang di lautan api ini bergetar hebat. Bahkan si Feng, yang telah mundur jauh, merasa seluruh dunia berguncang. Mati, pada saat ini, suara serak katak raksasa bergema di seluruh ruangan. Segera setelah itu, aura yang sangat kuat muncul dari tubuh katak emas. Saat ini, katak emas sepertinya telah mengalami perubahan drastis. Pada saat ini, auranya sebanding dengan Raja Dewa Api. Kemudian, tubuh emas raksasa katak emas itu tiba-tiba bergerak dan jatuh ke bawah. Saat tubuh raksasa katak emas itu jatuh, tubuh Xiaomi berhenti bergerak. Dia melayang di kehampaan dan melihat ke bawah. Pedang panjang emas di tangannya terus memancarkan cahaya pedang emas yang kuat saat dia menunduk dengan senyuman dingin di wajahnya. Katak aneh ini membakar esensi kehidupannya dan bertekad untuk bertarung melawan Raja Dewa Api. Si Feng melihat keadaan katak emas saat ini dan berkata, Katak raksasa, yang ditutupi sisik emas, jatuh ke bawah seolah gunung Tai menekannya. Lava yang memancar yang dilepaskan oleh Raja Dewa Api pada awalnya berada di atas angin melawan cahaya pedang emas. Namun, pada saat ini, katak emas ikut bergabung. Dengan tubuh emas raksasanya, katak raksasa itu menekan lava yang memancar dan menekan Raja Dewa Api. Hasilnya sudah diputuskan. Melihat katak emas membakar esensi kehidupannya, mempertaruhkan basis budidayanya, dan mempertaruhkan nyawanya, serta bantuan Xiaomi dengan pedang pertempuran Dewa Sejati, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, tubuh katak raksasa itu hendak menekan Raja Dewa Api. Raja Dewa Api tiba-tiba meraung, ha! Saat dia meraung, kekuatan yang lebih ganas muncul dari tubuhnya. Untuk eksistensi seperti dia, sepertinya kekuatannya tidak ada batasnya. Namun, saat Raja Dewa Api meraung dan melepaskan kekuatan ganasnya, katak raksasa yang sedang menekan tiba-tiba meraung dengan suara serak dan menyakitkan, kak. Seluruh tubuhnya tiba-tiba membengkak dan membesar setengah ukurannya. Wajah katak itu tenggelam jauh ke dalam tubuh katak. Katak raksasa itu bersinar dengan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan, seperti matahari kecil. Ledakan, katak raksasa, yang disebut awan emas oleh Xiaomi, tiba-tiba hancur dengan sendirinya. Di ruang itu, ada kekuatan penghancur diri yang sangat kuat. Katak raksasa itu menghancurkan dirinya sendiri dan mati. Medan perang tiba-tiba menjadi lebih ganas. Energi dahsyat mengamuk seolah hendak melahap dan menghancurkan segalanya. Bahkan Raja Dewa Api, yang baru saja melepaskan lebih banyak kekuatan, ditutupi oleh energi ganas dari penghancuran diri katak emas. Dia menghilang dari pandangan si Feng dan yang lainnya. Hahaha, ha-ha-ha-ha, Xiaomi, yang berdiri dengan bangga di langit, tertawa dengan arogan. Tubuhnya juga berada di tengah energi ganas dari penghancuran diri. Pedang panjang emas di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, memandikannya dalam cahaya keemasan, yang membantunya menahan energi ganas di sekitarnya. Raja Dewa Api, aku telah mengatakan bahwa kamu tidak dapat menghentikan anakku untuk kembali ke Tanah Dewa. Aku akan melepaskanmu kali ini. Ketika saya datang ke benua tingkat rendah Anda lagi, itu akan menjadi saat kematian Anda. Xiaomi berteriak dengan dingin. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menukik ke bawah dan bergegas ke pusat energi ganas. Sama seperti Raja Dewa Api, dia menghilang dari pandangan si Feng dan yang lainnya. Berengsek. Di kejauhan, si Feng mengutuk dalam hatinya. Hatinya penuh belas kasihan. Energi yang dihasilkan oleh penghancuran diri katak emas itu terlalu kuat. Jiwa dan darahnya langsung berubah menjadi abu oleh energi penghancuran diri. Bahkan energi kematian dihancurkan oleh kekuatan penghancur diri saat energi itu dihasilkan. Awalnya, si Feng berencana mengambil kesempatan untuk menerobos ke alam demigod bintang 2 dan melahap energi kematian setelah menangkap energi kematian yang kuat. 1088. Ah, berengsek. Raungan yang sangat marah terdengar dari pusat ledakan diri yang kejam. Itu adalah suara kaisar Dewa Api. Tampaknya meskipun flame Celestial Monarch telah ditelan oleh ledakan katak raksasa yang dahsyat, dia belum mati. Pada saat itu, di bawah oman Dewa Api yang ganas, kekuatan ledakan diri yang mengamuk di alam semesta mulai menyebar dengan cepat. Kaisar Dewa Api, yang mengenakan armor Dewa Api dan memegang pedang Dewa Api, perlahan-lahan muncul. Dia tampak seperti Dewa Perang Api. Pada saat ini, api di tubuh kaisar Dewa Api menyala dengan ganas dan melompat dengan ganas. Dia melihat celah sepanjang 10 meter itu dengan marah. Dari kelihatannya, Xiaomi telah memanfaatkan ledakan diri katak besar itu untuk memasuki celah spasial ini dan kembali ke tanah Dewa manapun mereka berasal. Pertarungan telah berakhir. Awalnya, Sifeng dan yang lainnya mengira kedua belah pihak akan terluka parah dan mereka dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk memanfaatkan situasi tersebut. Sekarang setelah mereka melihat hasilnya, Sifeng buru-buru berpikir. Dia tidak ingin tinggal di tempat berbahaya ini lebih lama lagi. Di bawah komando Sifeng, ular berkepala empat berbalik. Namun, pada saat ini, kaisar Dewa Api, yang dengan marah menatap celah ruang angkasa, tiba-tiba berbalik dan menatap Sifeng dan yang lainnya. Sifeng langsung merasakan aura yang sangat panas dan kuat, yang tidak bisa diatolak sama sekali, telah menyelimuti dirinya. Tidak hanya Sifeng, tetapi juga si jubah hitam, hasrat api, dan ular berkepala empat di bawah mereka memiliki perasaan yang sama. Oh oh, aduh aduh aduh. Di bawah aura, ular berkepala empat tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong. Suaranya penuh ketakutan. Kemudian, tubuh ular besar itu melintas dengan cepat dan bergerak dengan cepat. Namun, pada saat ini, Sifeng dan yang lainnya merasakan aura panas di depan mereka. Kemudian, di dalam kehampaan di depan mereka, sesosok tubuh yang terbakar dengan ganas dan tampak seperti Dewa Perang Api muncul. Itu adalah Kaisar Dewa Api. Dia menghalangi jalan Sifeng dan yang lainnya. Ular berkepala empat, yang bergerak cepat, berhenti ketika melihat Kaisar Dewa Api di depannya. Bagaimana mungkin ia berani terus maju? Sebaliknya, ia menyerang Raja Dewa Api. Itu dengan cepat berhenti. Ini adalah ketakutan naluriah terhadap makhluk kuat. Mengaum. Raungan mengaum. Setelah itu, ular berkepala empat itu kembali mengaum dengan gelisah. Sifeng memandang Kaisar Ilahi Api yang kuat di depannya dan berkata, Kaisar Ilahi, kami datang ke sini secara tidak sengaja. Kami tidak bermaksud jahat. Niat jahat. Mendengar Sifeng mengucapkan kata, jahat, Dewa Api meringkuk di sudut mulutnya dan mencibir dengan nada menghina. Kemudian, Dewa Api berbicara lagi dan berkata dengan arogan, jika aku ingin membunuhmu, itu semudah membunuh semut. Menurutku kamu tidak akan berani mempunyai niat jahat terhadapku. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bidang apa yang paling kuat dari para ahli di benua Wastelen kita? Alam Pesilat Setengah Dewa Bintang 9. Huoyu berseru setelah mendengar kata-kata Raja Api. Apa? Pakar terkuat di benua Wastelen kita hanyalah Demigod Bintang 9. Ketika Raja Dewa Api mendengar kata-kata Huoyu, wajahnya yang perkasa segera berubah. Demigod Bintang 9. Itu adalah wilayah terkuat di benua Wastelen. Namun, Raja Dewa Api mengatakan bahwa itu hanyalah alam setengah Dewa Bintang 9. Dari kata-kata Raja Dewa Api, Si Feng dan yang lainnya yakin bahwa Raja Dewa Api bukan dari era ini. Dia mengatakan bahwa dia telah menjaga Space Crack ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, mereka tidak tahu sudah berapa lama. Sekarang, sepertinya itu berasal dari zaman kuno. Hanya di zaman kuno barulah Dewa Sejati yang legendaris itu ada. Itu sebabnya dia menggunakan ungkapan, hanya alam demigod Bintang 9, untuk menggambarkan era saat ini. Pada saat ini, Si Feng berkata kepada Raja Dewa Api, Ya, Kaisar Ilahi. Alam Dewa Sejati di benua Wastelen kita hanya ada di legenda kuno. Sekarang, tidak ada makhluk hidup di benua kita yang dapat menerobos ke alam ilahi. Mendengar kata-kata Si Feng, Si Jubah Hitam menoleh untuk melihatnya dan berkata, Kamu berasal dari benua Tianheng. Beraninya kamu menyebut benua Wastelen kami. Aku tidak mengharapkan ini. Makhluk hidup di benua Wastelen kita telah jatuh ke kondisi seperti itu. Betapa menyedihkan, sungguh menyedihkan. Benua Wastelen kita dulunya sangat kuat. Tidak heran pria dari klan Dewa menyebut benua Wastelen kita sebagai benua tingkat rendah. Saat Raja Dewa Api berbicara, wajahnya dipenuhi kesedihan. Melihat Raja Dewa Api dalam keadaan seperti itu, Si Feng dan yang lainnya perlahan-lahan menjadi tenang. Tampaknya keganasan Raja Dewa Api ditujukan pada orang luar. Kaisar Ilahi, tahukah Anda apa yang terjadi dengan benua tanah air kita di masa lalu? Mengapa tidak ada makhluk hidup di alam Ilahi sekarang? Si Feng bertanya pada Raja Dewa Api. Ini adalah pertanyaan yang dicari Si Feng baik di kehidupan sebelumnya maupun saat ini. Alam Dewa Sejati bisa dikatakan abadi. Tanpa kekuatan eksternal, mustahil menghancurkan Dewa Sejati. Tapi siapa yang bisa menghancurkan Dewa Sejati? Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah legenda samar tentang para Dewa. Meskipun orang-orang di benua Tianheng memperlakukan demigot sebagai Dewa Sejati, Si Feng telah belajar dari benua Wastelen dan buku-buku kuno yang telah dia baca. Si Feng yakin Dewa Sejati pernah ada di benua Tianheng. Mendengar kata-kata Si Feng, wajah Raja Dewa Api menjadi dingin. Dia menjawab dengan dingin, semua ini pasti ada hubungannya dengan ras yang menyebut diri mereka klan Dewa. Ras yang menyebut diri mereka klan Dewa. Yang tadi, Si Feng bertanya lagi pada Raja Dewa Api. Itu benar, wajah Raja Dewa Api menjadi dingin ketika dia menyebutkan klan Dewa. Lalu dia berkata, Ini adalah ras yang sangat suka berperang, sangat brutal, dan sangat kuat. Bertahun-tahun yang lalu, mereka menginvasi benua Wastelen kita. Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di benua Wastelen kita. Dan retak luar angkasa itu. Saat Raja Dewa Api berbicara, dia menunjuk ke celah luar angkasa yang panjangnya sekitar 10 meter di kejauhan. Retak luar angkasa itu adalah salah satu jalan yang dibuka oleh klan Dewa ke benua tanah air kita. Setelah kami menemukannya, aku menerima misi untuk menjaga jalan ini selama sisa hidupku dan mencegah masuknya klan Dewa. Saya tidak menyangka akan menjaganya selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, saya tidak menyangka bahwa pejuang terkuat di benua Wastelen kita hanyalah demigod bintang 9. Benua Wastelen kita yang dulunya kuat telah jatuh ke kondisi seperti itu. Jadi, kamu tidak meninggalkan tempat ini setelah kamu menjaganya. Adapun mengapa semua Dewa Sejati di benua Wastelen kita menghilang, kamu hanya menebak bahwa itu ada hubungannya dengan klan Dewa. 1089 Mengenai mengapa para Dewa di benua Wastelen kita menghilang, kamu hanya menebak bahwa itu ada hubungannya dengan suku Dewa. Mendengar kata-kata Sifeng, Kaisar Dewa Api tampak tidak senang. Sepertinya dia kesal karena Sifeng mengatakan dia hanya menebak-nebak. Kemudian Kaisar Dewa Api berkata dengan dingin, kekuatan suku Dewa jauh melampaui imajinasi orang-orang lemah sepertimu. Ketika saya mulai menjaga space crack ini, saya khawatir benua Wastelen kita akan mengalami bencana seperti itu. Sekarang, menurut Anda, tidak ada Dewa Sejati di benua Wastelen kita yang menegaskan kekhawatiran saya. Itulah yang sebenarnya kamu khawatirkan. Bukankah semua ini hanya dugaanmu saja? Sifeng berpikir dalam hati. Dia tahu bahwa Kaisar Dewa Api kesal dengan kata-katanya sebelumnya, jadi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Sifeng berpikir, jika Dewa Kuno benar-benar mati karena invasi suku Dewa di zaman kuno, mengapa benua Wastelen belum ditempati oleh suku Dewa? Pada saat itu, Dewa Api memandang Sifeng dan yang lainnya dan menunjukkan ekspresi tidak sabar. Dia berbicara lagi dan berkata, ruang ini dulunya adalah tempat latihan bagi para praktisi seni bela diri kuno. Sekarang, celah ruang tersebut telah ditutup. Cepat pergi dan kembali ke tempat asalmu. Saat Kaisar Dewa Api berbicara, dia melihat kekejauhan. Dia mengangkat Flame Divine Sword di tangannya dan menebasnya. Sifeng dan yang lainnya segera merasakan bahwa kekuatan tak terlihat dan misterius melonjak dari pedang ilahi api Kaisar Dewa Api. Perasaan yang sangat panas menembus tubuh mereka dan mengalir ke belakang mereka. Segera, Flame Vortex besar muncul di depan Space Crack yang panjangnya sekitar 10 meter. Dikombinasikan dengan kata-kata Kaisar Dewa Api, jelas sekali bahwa ini adalah jalan menuju ke tempat lain. Itu seharusnya menjadi pintu keluar dari negeri api ini. Kalian pergi. Raja Api mengarahkan pedangnya ke pusaran air yang menyala-nyala dan memerintahkan Sifeng dan dua lainnya. Sifeng dan dua orang lainnya, serta ular berkepala empat, segera merasakan tekanan kuat menekan mereka. Dalam tekanan yang sangat kuat, bahkan ada niat membunuh. Seolah-olah mereka berani untuk tidak menaati kata-kata Raja Dewa Api dan tidak berani meninggalkan tempat itu, Raja Dewa Api akan membunuh mereka. Pergi. Sifeng berteriak pada ular berkepala empat. Tubuh besar ular berkepala empat segera mundur dengan cepat menuju Flame Vortex yang besar. Di bawah kekuatan Kaisar Dewa Api yang kuat, perintahnya adalah segalanya di negeri api ini. Jika mereka tidak mau mematuhi perintahnya, jika mereka ingin mengembara di negeri api ini atau memasuki gua api tingkat berikutnya, mereka harus lebih kuat daripada Kaisar Dewa Api. Jika dia tidak melakukannya, maka dia harus patuh. Inilah hukum dunia ini. Sifeng, yang berdiri dengan bangga di atas ular berkepala empat, mundur dengan cepat saat ular berkepala empat mundur. Matanya tertuju pada Raja Dewa Api di depannya. Api. Kemudian, ular berkepala empat membawa Sifeng dan dua lainnya dan tiba-tiba berbalik, memasuki pusaran api. Sifeng merasa pemandangan di depannya telah berubah secara dramatis. Ia merasa tubuhnya dikelilingi lautan api. Sifeng buru-buru melepaskan Dark Thunderbolt untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, suara yang sangat dingin terdengar di benak Sifeng. Gua api tingkat dua, lulus. Suara ini persis sama dengan yang didengar Sifeng di tingkat satu. Itu tanpa emosi. Itu adalah pemikiran yang ditinggalkan oleh Yang Maha Kuasa Kuno. Tak lama kemudian, suara itu kembali terdengar. Keluar dari gua api. Melewati gua api tingkat kedua. Diperoleh, kuali api mengaum. Dentang. Tiba-tiba, seolah-olah logam telah dihantam oleh kekuatan yang sangat besar, gelombang suara yang dahsyat bergema di antara langit dan bumi. Sifeng tiba-tiba melihat kuali besar berkaki tiga muncul di depannya. Seluruh kuali terbakar dengan api yang sangat panas. Kuali api mengaum. Sifeng sudah merasakan bahwa kuali api mengaum ini berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada pedang haus darah dan lonceng bumi ilahi. Dia telah melewati gua api tingkat kedua. Ini adalah senjata yang telah mencapai level setengah dewa bintang dua. Besar, kuali api mengaum. Saya akan memasuki alam demigod bintang dua. Senjata demigod bintang dua ini pas untuk saya gunakan. Sifeng tersenyum. Yanqi, kepala suku Yan, telah melewati gua api tingkat pertama dan berhasil memasuki alam demigod dari alam kaisar bela diri. Yanlun, putra Yanqi, juga telah melewati gua api tingkat pertama dan memperoleh keterampilan tempur pesilat setengah dewa bintang satu. Sifeng telah melewati level kedua dan mendapatkan senjata demigod bintang dua ini. Sifeng mengulurkan tangan kanannya dan meraih kuali api mengaum di depannya. Pada saat yang sama, tanda putih muncul di telapak tangannya. Dentang, telapak tangan Sifeng tiba-tiba menamparkan roaring flame cauldron. Rune putih di tangannya ditampar ke dalam roaring flame cauldron. Begitu Rune memasuki kuali, senjata demigod bintang dua yang tidak memiliki pemilik ini dengan cepat menemukan pemiliknya dan mulai bergetar sedikit. Pikiran Sifeng berkedip-kedip, dan kuali api mengaum yang besar mulai menyusut dengan cepat. Sifeng mengambilnya dan menyedotnya ke dalam ruang tablet batu darah dengan kilatan cahaya merah darah. Pada saat ini, Sifeng menemukan bahwa pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Dia telah tiba di ruang tanpa batas yang dipenuhi api. Apa ini? Sifeng mengamati sekelilingnya dan kemudian melihat ke bawah ke tanah di bawah. Di darat, ada banyak kawah familiar yang padat. Melihat pemandangan di bawah, Sifeng tahu bahwa dia memang telah keluar dari gua api dan kembali ke dunia luar. Kawah padat di bawahnya adalah wilayah suku Yan yang telah dia musnahkan. Hmm, pada saat ini, Sifeng tiba-tiba merasakan energi yang sangat panas datang dari sampingnya. Dia menoleh dan menatap si jubah hitam. Pada saat ini, si jubah hitam sedang memegang pedang menyala di tangannya. Aura pedang itu tidak lebih lemah dari roaring flame cauldron milik Sifeng. Itu adalah senjata demigot bintang dua lainnya. Tampaknya si jubah hitam juga mendapatkan senjata dengan level yang sama dengan Sifeng yang memperoleh senjata demigot bintang dua dari roaring flame cauldron. Kemudian, Sifeng menoleh dan bertanya kepada Huoyu, putra suci tanah suci api, apa yang kamu dapatkan setelah keluar dari tanah suci api? Mendengar pertanyaan Sifeng, Huoyu berkata, hanya keterampilan tempur pesilat setengah dewa bintang dua. Ketika Huoyu berbicara, dia tampak acuh-ta'acuh dan bahkan menghina. Namun, itu normal. Dia adalah putra suci yang mulia dari tanah suci api. Bagi orang-orang di hutan belantara besar gunung Luo, benda setengah dewa bintang satu sudah menjadi sesuatu yang diperebutkan semua orang. Benda setengah dewa bintang dua jelas merupakan harta karun yang tiada taranya. Namun, bagi tanah suci api, skill tempur pesilat setengah dewa bintang dua bukanlah apa-apa. 1090. Mereka kembali ke langit di atas wilayah Sukuyang. Meski saat itu malam, kobaran api di bawah menyinari langit. Pandangan Sifeng sekali lagi tertuju pada kawah gunung berapi terbesar di tanah. Saat itu, mereka telah melewati kawah gunung berapi ini dan memasuki negeri api misterius, Gua Kepunahan Inferno. Namun, tidak perlu memasukkannya sekarang. Jika dia ingin mengetahui berapa level yang ada di gua api dan apa yang ada di level bawah, dia harus cukup kuat untuk mengalahkan Raja Dewa Api. Sifeng perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suku Naga Piton. Sambil berpikir, ular berkepala empat di bawahnya bersinar dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Segera, lampu merah darah turun, dan ular berkepala empat itu menghilang. Sekarang tidak perlu lagi bertarung, Sifeng menyedot ular berkepala empat itu kembali ke ruang tablet batu darah. Sosok jubah hitam berangsur-angsur menjadi buram dan berubah menjadi awan kabut hitam. Lalu, menghilang. Dia sekali lagi bersembunyi di langit malam. Eh, teknik penyembunyian orang tua ini sangat aneh. Bahkan aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Saat sosok pria berjubah hitam itu menghilang, Huoyu berteriak kaget dan berkata. Pria berjubah hitam itu berbicara dengan suara serak seorang lelaki tua. Oleh karena itu, Huoyu secara alami berpikir bahwa ini adalah orang tua, sama seperti Sifeng pada waktu itu. Apalagi lelaki tua ini bersembunyi di balik jubah hitam. Seluruh tubuhnya tertutup, jadi mudah untuk membayangkan bahwa dia adalah orang tua yang sangat malang. Huoyu kemudian menebak, dengan teknik gerakan seperti ini, mungkinkah orang tua ini adalah seorang pembunuh dari neraka? Sifeng telah menyadari bahwa teknik gerakan si jubah hitam menjadi semakin misterius setelah dia menerima warisan wanita tua itu. Para pembunuh dari neraka dikenal sebagai teknik penyembunyian terbaik di benua Wastelen. Sifeng telah melihat teknik penyembunyian mereka sebelumnya. Dibandingkan dengan mereka, si jubah hitam tidak kalah. Ayo pergi. Kemudian, Sifeng berteriak pada Huoyu dengan suara rendah. Sosoknya melesat ke depan dan melesat ke langit malam di depan. Arah yang dituju Sifeng adalah arah suku-suku naga piton. Sudah sekitar lima hari sejak dia meninggalkan suku naga piton. Peta kenefas abis pasti diselesaikan oleh piton su. Melihat sosok Sifeng berkedip dan menyuruhnya pergi, Huoyu harus mengikutinya tidak peduli betapa engganya dia. Siapa yang memintanya untuk berada di bawah kendalinya sekarang? Selama dia menginginkannya, dia bisa membuatnya menderita penyiksaan yang lebih buruk daripada kematian. Aku tidak tahu kapan ini akan berakhir. Huh, Huoyu menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Kemudian, dengan cepat, dia mengejar Sifeng. Di kamar tidur batu di suku-suku naga piton. Mendesah. Desahan dalam terdengar di kamar tidur. Orang yang menghela nafas ini tidak lain adalah kepala suku naga piton, Mangsu. Saat ini, Mangsu sedang duduk di bangku batu di kamar tidur. Di depannya ada meja batu dengan cangkir teh yang terbuat dari tulang putih di atas meja. Namun, melihat penampilan Mangsu saat ini, dia sedang tidak berminat untuk minum teh. Ayah, ada apa denganmu? Duduk di hadapan Mangsu adalah seorang gadis cantik. Putrinya, Changsan. Changsan melihat desahan khawatir Mangsu dan bertanya. Mendesah. Mendengar suara Changsan, Mangsu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi. Awalnya, saya mengatakan kepadanya bahwa dibutuhkan tiga hari untuk pergi ke Gunung Geluo agar Master Jelsyang membuat peta. Saya pikir setelah meninggalkan suku naga piton, dia akan kembali dalam tiga hari. Sekarang, lima hari telah berlalu dan dia masih belum muncul. Dia mungkin tidak akan kembali. Wajah Changsan yang cantik dan cerah mengerutkan kening mendengar kata-kata Mangsu. Dia berkata dengan ekspresi serius. Ayah, mungkinkah kami membocorkan beritanya? Beritahu dia bahwa kami diam-diam telah memberitahu Tuan Kota Gongsun tentang hal ini. Jika itu masalahnya, kami pasti akan membalas dendamnya di masa depan. Suku naga piton kita akan berada dalam bahaya. Aku, aku juga mengkhawatirkan hal itu, kata Mangsu. Kemudian dia berkata, meskipun kami telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam merahasiakan masalah ini, saya bahkan secara pribadi memasuki Kota Alam Liar Besar untuk menemui Gongsun Taeyin agar tidak membocorkan berita tersebut. Tapi ketika Gongsun Taeyin memasuki suku naga piton kami, dia agak terlalu menonjol. Saya sangat takut kedatangannya yang terkenal akan membocorkan berita dan sampai ke telinga iblis itu. Saat Mangsu mengatakan ini, kekhawatiran di wajahnya semakin terlihat. Pemimpin suku, pada saat ini, suara pria kekar tiba-tiba terdengar di luar ruangan batu. Ada apa? Masuklah. Mangsu menoleh untuk melihat ke arah pintu batu dan berkata dengan tidak sabar. Suara gemuruh terdengar. Pintu batu kamar tidur Mangsu dibuka oleh sepasang tangan besar. Kemudian, seorang pria kekar dari suku naga piton masuk ke kamar tidur dan berjalan menuju Mangsu. Ketika Mangsu melihat wajah kasar pria ini, sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Saat pria kekar itu berjalan, dia berteriak kepada Mangsu dengan suara serak. Pemimpin suku, dia ada di sini. Dia, siapa? Mangsu tidak bereaksi sejenak dan bertanya dengan cemberut. Namun, ketika Changsan mendengar perkataan pria kekar itu, wajah cantiknya sedikit berubah. Dia sepertinya sudah memikirkan siapa orang itu. Pria kekar dari suku naga piton melanjutkan, Pemimpin suku, itu orangnya. Orang yang mencuri makhluk roh penjaga suku kita. Bawa kami pergi, ekspresi Mangsu berubah drastis ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Tubuh kekarnya berdiri dari bangku batu. Aku tahu itu. Changsan menjerit pelan. Kemudian, dia tersenyum dan berkata kepada Mangsu, Ayah, ayah tidak perlu khawatir lagi. Dan suku naga piton kita akan segera memiliki senjata tempur pesilat setengah dewa. Haha, hahaha, ekspresi Mangsu berangsur-angsur berubah dan dia tertawa keras. Besar, itu sangat bagus. Dia kembali, dan Gongsun Tae-in masih di suku naga piton kita. Dia kembali. Mang Jiao, cepat pergi dan laporkan ini ke Gongsun Tae-in. Aku, aku akan pergi menemui monster muda itu dulu. Haha, hahaha. Saat Mangsu berbicara, dia teringat bahwa dia akan mendapatkan senjata tempur pesilat setengah dewa dan kembali tertawa gembira. Selain senjata tempur demigot, setelah Gongsun Tae-in membunuh orang itu, makhluk roh penjaga yang dia bawa secara paksa juga akan kembali ke suku naga piton. Mangsu kemudian keluar dari kamar tidur dengan semangat tinggi dan tertawa keras. Pria kekar dari suku naga piton segera menyusul.